Setelah official trailer, akhirnya Bumi Langit merilis official poster untuk film Sri Asih. Jadi sejauh ini sudah ada 3 poster yang sudah dirilis oleh Bumi Langit dan Screenplay untuk film Sri Asih. Bagaimana menurut kalian poster yang baru saja dirilis? So, nyets, let's talk about it! Poster Sri Asih kali ini mengambil latar yang berbeda dengan sebelumnya. Kali ini memainkan tone warna yang cenderung monokromatik dan ini adalah tipikal warna kesukaan saya. Menampilkan Alana alias Sri Asih yang diperankan oleh Pevita Pierce sebagai toko utama dengan porsi yang paling gede di antara yang lainnya. Sementara di bagian depannya beberapa karakter pendukung utama dimulai dari sebelah kiri, ada Tangguh yang diperankan oleh Jeffrey Nicole. Anyway, Tangguh ini adalah salah satu karakter superhero yang juga kita kenal sebagai Sembrani. Hanya saja berbeda dengan Sri Asih, dia mendapatkan kekuatannya dari Othorp yang merupakan alien. Kemampuan utamanya adalah dia bisa menetralisir semua jenis racun yang ada di sekitarnya. Kelemahannya satu, yaitu emas. Jadi ibaratnya emas itu adalah kryptonite bagi dia. Lanjut lagi, di sebelahnya ada Jadmiko yang diperankan oleh Reza Rahadian. Dia adalah seorang polisi yang sedang melakukan investigasi terhadap sebuah kasus. Kasusnya sendiri tidak diungkap karena tentu saja akan menjadi spoiler besar untuk filmnya nanti. Namun rasanya aneh saja jika aktor sekaliber Reza Rahadian hanya ditempatkan untuk sebuah peran kecil di film Sri Asih. Maka saya yakin ada sebuah rencana yang akan menempatkan dia sebagai penggerak plot film ini juga. Bahkan sampai sekarang saya masih curiga kalau dia akan menjadi wadah yang akan dipengaruhi oleh batu setan. Dan meskipun namanya tidak pernah disebutkan, kita curigai dialah yang menjadi dokter setan dalam film ini. Dasarnya ada pada komik Godan Putih Hitam, di mana dalam komik tersebut ada karakter yang bernama Raga, yang merupakan petugas militer yang akhirnya menjadi dokter setan setelah dipengaruhi oleh batu setan. Jadi mungkin saja kejadian yang sama juga akan berlaku untuk Jadmiko. Atau bisa jadi juga nih, Jadmiko akan disetup untuk sebuah peran protagonis penting yang dalam komik kita kenal sebagai Bayangkara. Kabarnya komiknya bakalan segera dirilis dalam waktu dekat. Jadi kita tunggu saja pendekatan apa yang akan dilakukan di film Sri Asih nanti untuk karakter Jadmiko yang diperankan oleh Reza Rahadian. Lalu ada Eyang Mariani yang diperankan oleh Ibu Christine Hakim. Eyang Mariani ini adalah pimpinan sebuah kelompok yang bernama Jaga Bumi. Sebutan nama Jaga Bumi tentu saja sangat mengejutkan karena terlalu cepat rasanya untuk disebutkan. Jaga Bumi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, tepatnya sejak era legenda di Jagad Revolusi. Jaga Bumi sebenarnya merupakan sebuah pusaka yang berbentuk pedang yang merupakan pegabungan kekuatan dari tiga jagoan, dari tiga kerajaan di era Sundalandia. Yaitu Kerajaan Wiba, Kerajaan Godam, dan Kerajaan Rawaya. Yang bisa menggunakannya adalah Maza, Sang Penakluk. Pusaka ini dibuat untuk menjaga bumi dari bencana besar yang nanti akan kita jelaskan. Jadi kita stop sampai di sini dulu, balik lagi ke Mariani. Ini juga merupakan easter eggs untuk nama pemeran film pertama Sri Asih yang bernama Nini Mariani. Film ini tayang pada tahun 1954. Beralih, di sebelahnya ada karakter yang bernama Prayogo, yang diperankan oleh Surya Saputra. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang ingin merubah dunia sesuai dengan keinginannya. Seperti tradisi, dalam poster Sri Asih, karakter ini wajar ditempatkan di poster sebagai toko utama penggerak cerita juga. Soalnya dalam komik Sri Asih, pada dasarnya sering berhadapan dengan komplotan mafia atau bandit. Lalu yang terakhir yang bisa sangat jelas kita lihat adalah Kala, yang diperankan oleh Dimas Anggara. Dia adalah anak dari Eyang Mariani, dan sepertinya ditugaskan untuk menjaga dan mendampingi Sri Asih. Makanya di trailer, dia selalu berada di sisinya, bahkan cenderung bisa dikatakan sebagai sidekicknya Sri Asih. Dengan adanya tangguh dan kala di sini, maka bisa jadi ini sudah bisa dikatakan sebagai awal mula atau cikal bakal pembentukan Patriot. Apalagi potensi setup musuh yang akan dihadapi itu sangat mengerikan. Agak aneh sebenarnya melihat komposisi barisan penempatan karakter dari poster ini. Dimana sidekicknya ditempatkan di bagian paling luar kiri depan untuk tangguh, dan kanan belakang untuk kalah. Sementara Eyang Mariani diapit oleh Jadmiko dan Prayogo. Eyang Mariani sendiri adalah sumber informan utama bagi Alana dan kita para penonton. Dan dalam trailer, dia menjelaskan ada yang mencoba untuk membangkitkan Panglima-Panglima Dewi Api. Apakah mungkin pihak yang dimaksud sebenarnya adalah Jadmiko dan Prayogo? Sementara Gazul yang tidak ditampilkan dalam poster ini adalah dalangnya. Nah, apakah hanya itu saja? Tentu saja tidak. Masih ada beberapa detail lain yang bisa kita temukan di sekitaran area poster ini. Terutama di bagian lingkaran di belakang. Kenapa harus lingkaran? Karena mungkin ini merupakan simbol untuk roda kehidupan yang terus berputar. Dimana Sri Asih sebenarnya merupakan sosok pilihan yang menjadi titisan Dewi Asih dari masa ke masa. Artinya, ada Sri Asih lain yang akan diceritakan di dalam film ini yang menjadi pendahulu Alana. Apalagi di sebuah ruangan ada dua kostum Sri Asih. Pertanyaannya, kenapa harus ada dua kostum Sri Asih? Berarti kostum yang satunya lagi diperuntukkan untuk seseorang lainnya. Atau kemungkinan itu adalah kostum Sri Asih pendahulu Alana. Yang akhirnya dipakai oleh Alana untuk menolong Gundala dalam film Gundala. Berkaitan dengan simbol lingkaran ini, Saya malah jadi teringat sama salah satu film yang bercerita tentang kedatangan alien di bumi yang anehnya. Mereka bukannya melakukan invasi di bumi, Melainkan ingin berkomunikasi dengan manusia. Komunikasinya pun berjalan dengan menggunakan simbol-simbol isyarat Yang harus dipelajari oleh karakter utama film tersebut. Simbol-simbol komunikasinya kita sebut sebagai Heptapod. Nah, simbol yang ada di poster Sri Asih ini sangat mirip dengan Heptapod di film Arrival. Yang tadi sekilas saya ceritakan. Memang tidak pernah jelas bagaimana cara mengartikan simbol-simbol lingkaran yang diciptakan oleh alien dalam film tersebut. Maka, simbol di poster Sri Asih ini juga sangat bisa diartikan secara acak. Balik lagi ke film tersebut, Setelah berkomunikasi, sang karakter utama ternyata mendapatkan penglihatan tentang masa depannya. Artinya, dia sebenarnya diarahkan oleh alien untuk berkomunikasi lintas waktu. Keren sih filmnya Denis Villeneuve yang satu ini. Berdasarkan hal tersebut, saya sampai kepada sebuah kesimpulan sepertinya ini merupakan sebuah simbol yang sengaja digunakan untuk memberikan kita petunjuk bahwa akan ada upaya untuk memperingatkan Alana sebagai Sri Asih di era modern di jagad sinema ini tentang marah bahaya yang akan datang. Dan datangnya itu karena kemunculan kembali sebuah pusaka kuno jahat yang berasal dari masa lampau yang tadi kita sebut sebagai batu setan. Tidak mungkin ada alien, saya rasa dalam film ini. Meskipun sebenarnya beberapa kekuatan adisatria bumi langit berasal dari alien. Salah satunya adalah sembrani yang akan muncul dalam film ini. Meskipun rasanya terlalu kecepatan dan kejauhan kalau langsung diceritain kayak gitu. So, tangguh masih tetap akan menjadi tangguh, saya rasa. Lagian, batu setan itu sebenarnya terbuat dari material yang berasal dari luar angkasa. Maka bisa disimpulkan kalau lingkaran tersebut sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada yang kita kira. Sebelum kita berteori lebih jauh, kita lihat dulu di lingkaran yang mirip heptapot tersebut. Yang ternyata punya banyak easter eggs dan petunjuk menarik. Maka sudah saatnya kita main zoom in, zoom inan lagi. Di sebelah paling kanan ada ilustrasi gambar gunung berapi. Dalam trailer juga ada gunung berapi yang ditampakkan. Dan bahkan meletus sampai membuat warga berhamburan panik untuk mengevakuasi diri. Gunung berapi ini adalah wilayah lokasi wisata yang dikunjungi oleh orang tua kandung Alana hingga mereka akhirnya terpisah. Terpisahnya pun sebenarnya masih belum bisa dipastikan. Apakah karena orang tuanya Alana ini meninggal dalam kejadian letusan gunung berapi? Atau karena hal lain. Selain itu gunung berapi juga merupakan lokasi tempat ditahannya Dewi Api. Sosok entitas jahat yang menjadi musuh Nusantara. Nusantara sendiri adalah superhero bumi langit yang punya kemampuan spesial karena bisa melakukan perjalanan waktu. Lalu di sebelahnya, di bagian lingkaran, sekilas ada penampakan wujud seorang pria. Dia terlihat menggunakan tudung dengan rambut panjangnya yang terurai. Dan perawakannya yang kekar. Dugaan sementara ini mungkin dokter setan yang memang juga menggunakan jubah dan tudung. Tapi wajahnya tidak tertutupi oleh topeng. Dan kalau diperhatikan lebih lama lagi, sepertinya karakter ini memiliki kemiripan juga dengan Matteo. Lantas, apakah Matteo adalah dokter setan? Tentu saja kita akan pastikan di filmnya nanti. Lalu berikutnya, ada kemungkinan lain untuk karakter yang satu ini. Dilihat dari perawakannya yang sangat mirip dengan karakter Kiwi Lawuk versi komik. Bukan Kiwi Lawuk versi di film Gundala ya. Ini terlihat jauh lebih mudah. Kenapa bisa seperti itu? Kalau lingkaran ini memang mewakilkan waktu, maka kebangkitan Panglima Dewi Api yang disinggung dalam trailer, salah satunya termasuk Kiwi Lawuk yang memang dibangkitkan oleh Gazul di film Gundala. Jadi, sangat besar kemungkinan ini adalah Kiwi Lawuk. Di atasnya ada sosok misterius yang cenderung mengerikan, mirip seperti The Demit. Dan seperti yang kita tahu, Alana dalam komiknya memang bisa melihat makhluk halus. Maka mungkin saja ini adalah salah satu di antara makhluk halus yang pernah dilihat oleh Alana. Atau bisa jadi juga ini adalah wujud dari setan yang bersemayam di dalam batu setan. Apalagi yang paling jelas terlihat adalah bagian hidung dan mulutnya. Atau ini mungkin mata malaikat. Mata malaikat dan batu setan di jagad revolusi komik memang memiliki ikatan yang sangat kuat. Karena setelah sekian kali berpindah tangan, batu setan itu akhirnya berjodoh dengan mata malaikat. Dan kebangkitannya adalah ancaman bagi dunia. Mata malaikat sendiri sebenarnya sudah mati. Namun dia masih memiliki pengikut yang terus diturunkan dari tri tunggal cemeti alam. Jadilah mata malaikat kini menjadi sebuah kelompok jahat. Mata malaikat sendiri di akhir hidupnya berjanji akan kembali dan dia akan ada di seluruh zaman. Jadi apakah ini adalah penampakan runtah alias mata malaikat? Berikutnya di bagian atas ada sosok yang agak asing dan tidak pernah kita lihat di dalam trailernya. Saya masih agak ragu untuk menebak mengenai sosok yang satu ini. Juga ditis di announcement poster di mana karakter ini terlihat duduk di sebuah singgah sana. Sebenarnya penampilannya mirip sama Prayogo. Tapi masa iya Prayogo ditampilkan dua kali dalam poster ini? Sekilas sosok ini terlihat memiliki penutup kepala yang mirip seperti sorban. Atau mungkin model rambutnya yang mengembang. Namun dia menggunakan aksesoris di kepalanya. Di trailer yang duduk di singgah sana sebenarnya adalah dokter setan. Namun di sini penampilannya jauh berbeda. Karakter ini terlihat terlalu gembrot untuk seorang dokter setan yang ada dalam trailer. Nah kalau lingkaran di poster ini kembali dikaitkan dengan waktu. Maka bisa saja ini merupakan salah satu panglima Dewi Api juga. Yang akan berusaha untuk dibangkitkan. Ada satu ancaman terbesar dari komik Jaga Bumi. Yang terlihat sangat mirip dengan karakter yang satu ini. Dan dia kemungkinan besar adalah bocah Atlantis alias Stulos. Lalu beralih ke bagian atasnya. Ada penampakan wanita yang menggunakan kemben dengan selendang dan mahkotanya. Dan ini sangat mirip dengan penampakan Dewi Asih versi komik. Tapi ingat Sri Asih Naniwijaya juga punya penampilan yang sama. Bahkan Asih dari kerajaan Rawaya juga penampilannya sama. Dan bahkan kemampuannya sudah hampir setara dengan seorang Dewi. Maka saya lebih cenderung mendebak kalau ini adalah Sri Asih dari generasi sebelumnya. Sementara itu di hadapannya terdapat sosok wanita lain. Yang terlihat berkonfrontasi dengan Sri Asih versi ini. Karena seperti ada lingkaran energi di tengah mereka. Sepertinya mereka sedang bertarung. Dengan penampakan yang kurang jelas. Kemungkinan ini adalah gambaran perseturuan. Atau bahkan pertarungan Sri Asih dengan Dewi Api. Dan ini bisa menyambungkan cerita Eyang Mariani tentang kaum adik daya di jaman dahulu kalas. Seperti dalam trailer. Dan di bagian atasnya lagi ada penampakan sosok lain. Yang agak kabur. Dengan bagian bawahnya seperti relief. Dengan di bagian atas terdapat lagi sosok wanita lain. Yang rambutnya panjang dan terurai. Dan memiliki mahkota. Maka kalau tadi kita menebak sosok Sri Asih. Yang sedang bertarung dengan Dewi Api. Maka sosok yang ini kemungkinan adalah Dewi Asih. Setahu saya dalam komik Dewi Asih itu tidak pernah turun tangan sendirian. Dan terlibat konflik langsung dengan urusan bumi. Dan itu sepenuhnya selalu ditugaskan untuk titisannya. Yaitu Sri Asih. Kita beralih lagi ke sebelah kiri. Terdapat sebuah jubah lengkap dengan kalungnya. Sepertinya ini adalah jubah Dokter Setan. Seperti yang kita lihat di trailer. Namun wajahnya tidak kelihatan. Atau apakah mungkin wajahnya justru sudah ditutupi dengan topeng. Seperti yang kita lihat dalam trailer. Dan detail yang paling terakhir adalah di bagian paling bawah sebelah kiri. Terdapat sebuah liontin atau medali yang sepertinya disinilah batu setan tersembunyi. Liontin inilah yang dikalungkan oleh Dokter Setan dalam film ini. Oh iya. Hampir kelupaan. Masih ada ornamen lain yang pengen saya bahas. Yaitu asap hitam atau kabut hitam. Yang menghiasi poster dengan sejumlah titik-titik hitam yang tersebar. Kabut atau asap hitam ini adalah proyeksi kekuatan jahat batu setan. Sementara titik-titik hitam yang tersebar di sebuah bidang di poster ini. Mungkin saja merupakan material letusan gunung berapi. Dimana di antara material letusan tersebut ada yang mengandung batu setan. Sehingga pusaka jahat ini akhirnya bisa berpindah tangan lagi. Setelah sebelumnya disembunyikan di gunung berapi. Batu setan ini diketahui tidak bisa hancur. Maka wajar kalau kita butuh gabungan adisatria untuk bersatu menjaga bumi. Sri Asi sendiri sepertinya menyadari hal tersebut. Sehingga memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Dan berusaha untuk melemparkannya ke luar angkasa. Untuk menghindari pusaka jahat ini kembali jatuh ke tangan yang salah. Dan tidak bertanggung jawab. Seperti yang kita lihat di trailer. Sekarang waktunya kita berteori. Dari official poster yang kita lihat ini. Terutama terhadap lingkaran hitam yang mirip seperti heptapot ini. Semua karakter dan item yang ada di lingkaran tersebut. Sebenarnya sengaja ditempatkan sebagai petunjuk. Bahwa mereka adalah sosok adik daya. Yang diceritakan oleh Eyang Mariani. Kaum adik daya yang jahat yang berusaha dibangkitkan oleh Gazul. Sudah bisa ketahuan. Yaitu Kiwi Lawuk. Yang akan menjadi rencana selanjutnya. Setelah dia membangkitkan setan dari batu setan dalam film ini. Heptapot ini menampilkan Kiwi Lawuk dalam wujud masa mudanya. Yang mana itu adalah sebuah bentuk informasi. Yang ingin disampaikan kepada Sri Asi. Tentang betapa mengerikannya sosok yang satu ini. Dan kemungkinan besar. Panglima Dewi Api yang berusaha untuk dibangkitkan oleh Gazul berikutnya. Adalah Bocah Atlantis alias Tulos. Dan yang terakhir kemungkinan besar adalah Runtah alias Mata Malaikat. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Dan ini dipersiapkan menuju event crossover Bumi Langit. Yaitu Patriot. Sementara untuk Runtah sendiri. Sepertinya tidak lama lagi akan segera kita lihat. Dari film Sibuta dari Gua Hantu. Maka kesimpulannya. Lingkaran hitam ini adalah pembawa pesan atau informasi lintas waktu. Untuk Sri Asih. Agar mengetahui apa yang akan mereka hadapi. Mengingat timeline film ini tepat sebelum Gundala. Maka wajar jika Sri Asih akhirnya sekarang menjadi sosok yang siaga. Terhadap segala rencana dari Gazul. Karena Sri Asih sudah mengetahui sebagian besar rencana jahat. Yang mengancam bumi ini. Termasuk yang dihadapi oleh Gundala di filmnya. Nah itu dia sedikit penjelasan saya tentang poster Sri Asih yang baru saja dirilis. Kalau ada yang pengen didiskusikan. Langsung saja di kolom komentar di bawah ya nyets. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. Juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia membeli merchandise kolaborasi kita dengan Playstop Rewatch. Linknya bisa kalian temukan di kolom deskripsi di bawah. Atau silahkan kunjungi Tokopedia maupun di Shopee. Dan kalian juga bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Melalui semangatbantu.com Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. It's all for me to sign out. Menimu Seka. Stay safe and until next time. Sub indo by broth3rmax